Kelas objek itu hal yang penting untuk ada di seluruh dokumen-dokumen SCP yang ada Karena kelas objek ini menjelaskan karakteristik atau sifat yang dimiliki sama SCP itu tuh kayak gimana Dan juga gimana caranya kita mencoba untuk nahan SCP tersebut Tapi masalahnya adalah kelas objek SCP itu ada banyak banget Mungkin kalian pernah tonton video kita terkait 5 kelas objek utama yang sering dipakai Yaitu Saif, Euclid, Gitter, Tomiel, dan Napoleon Tapi bagaimana dengan kelas objek lainnya yang model seperti ini? Maksudnya tuh apa dan artinya apa? Disini gue akan mencoba akan menjelaskan semua kelas objek yang pernah ada dan dipakai di dokumen SCP Gak cuman di internasional maupun di SCP Foundation cabang negara lainnya Tentunya akan diurut dari A sampai Z agar teratur dan kita mulai dari urutan huruf A Kelas objek Aegis SCP yang memiliki kelas Aegis ini memiliki arti bahwa SCP ini dibuat untuk melindungi SCP Foundation itu sendirinya Bisa kalian lihat di SCP-001 Pigment Black Proposal yang dimana mereka menggunakan kelas objek Aegis ini Kelas objek Ain Menjelaskan bahwa SCP ini akan menyebabkan kehancuran seluruh alam semesta yang bahkan Foundation pun tidak bisa urus nantinya Seperti yang ditampilkan di SCP-1690-JP yang dimana ia menggunakan kelas objek Ain Kelas objek Ain Sofaur Menjelaskan bahwa SCP ini akan menjadi satu-satunya alat yang bisa menjamin keselamatan peradaban manusia dari kehancuran dan menyelamatkannya Kelas objek ini dipakai di SCP-000U atau SCP-2100-JP terkait kelas objek Ain Sofaur Kelas objek Aikale SCP ini akan ditahan sama SCP Foundation secara temporer atau sementara saja Kelas objek Aikale dipakai di salah satu dokumen SCP-CN-2900 Kelas objek Aisna SCP ini dapat menghasilkan benda anomali lainnya jika diaktifkan oleh seseorang dan mungkin berhubungan dengan dewa atau semacamnya Contohnya seperti SCP-001-IT Abad atau SCP-001-JP Video Games Mugimono Proposal menggunakan kelas objek Aisna Kelas objek Anis Sidora SCP dengan kelas objek ini sangat dilarang untuk dilakukan cross-testing atau yang namanya eksperimen silang sama SCP lainnya Di dokumen SCP-CN-422 dia dapat kelas objek Anis Sidora karena sifatnya akibat cross-testing tersebut Kelas objek Anomalous Biasanya SCP yang ada kelas objek ini tuh anomalinya biasa aja Atau gak terlalu besar atau simple Dan ini bisa dilihat di SCP-6046 bahwa SCP itu hanyalah sekumpulan kelereng dengan efek anomali yang biasa saja Kelas objek Antitesis SCP dengan kelas objek ini harus digunakan untuk mencegah penanganan anomali lain bahkan dirinya sendiri Antitesis ini dipakai dalam dokumen SCP-5956 dan penjelasannya pun ribut nan panjang banget Kelas objek Argus SCP yang memiliki kelas objek ini artinya mereka sedang ditahan atau dalam pengawasan oleh grup atau organisasi lain Contohnya SCP-5298 yang dimana dia sedang dalam pengawasan dari organisasi Three Moons Initiative saat ini Kelas objek Atlas Menjelaskan bahwa SCP ini menjaga stabilitas dari realita dan juga peradaban manusia yang ada di sekitarnya untuk ditahan Layaknya figur Atlas dalam legenda Contohnya adalah SCP-1331-RU dan SCP-1399-RU Kelas objek Azura Menjelaskan bahwa SCP dengan kelas objek ini tidak bisa dihancurkan sama sekali Tapi SCP ini tidak berbahaya juga kepada sekitarnya Ini bisa dilihat di dokumen SCP-CN-001-Veleafer Proposal Kelas objek Axiom SCP ini menjelaskan bahwa dirinya adalah kebenaran segalanya yang ada di alam selesai ini Kelas objek Axiom ini bisa kalian temukan di dokumen SCP-001-GP-RUX Proposal Kelas objek Bakos Menjelaskan bahwa SCP ini meleburkan definisi dari kehidupan dan kematian Sehingga semua hal-hal fundamental yang ada di dunia pun berubah secara keseluruhan Bahkan konsep menahan dan melindungi pun hancur sehingga semuanya menjadi tidak normal lagi Bisa kalian temui di SCP-001-GP-RUX Proposal Kelas objek Bina SCP ini bisa memengaruhi manusia secara keseluruhan dan bisa berdampak kepada kehidupan normal kita yang ada di dunia ini Kelas objek ini dipakai dalam dokumen SCP-2422-GP dan SCP-2131-GP Kelas objek Boltzman Memberitahu bahwa SCP ini bisa menjadi satu-satunya harapan atau bahkan kehancuran dari kelanjutan umat manusia ke depannya Kelas objek ini kalian bisa temui di SCP-CN-001-Respectator Proposal atau SCP-5541 Kelas objek Cernunos SCP ini menurut Foundation bisa untuk ditahan Tapi bagi mereka itu bakal membutuh banyak upaya secara logistik atau etis yang menghalangi mereka untuk menahannya Seperti SCP-5721 yang dimana itu adalah aplikasi Discord itu sendirinya Kelas objek Chased SCP yang memiliki kelas objek ini memiliki dampak penuh terkait hubungan kerjasama dengan organisasi yang juga ikutan bantu menahan SCP ini Contohnya adalah SCP-6421 yang ditahan oleh SCP Foundation, JOC, dan pemerintah negara Chile Kelas objek Cokmah Menjelaskan bahwa SCP ini memiliki ketertarikan dengan unsur dasar yang ada di dunia Dan penanganannya bakalan berpengaruh terhadap makhluk yang memiliki kecerdasan tinggi Contohnya adalah SCP-CN-1900 dan SCP-CN-2333 Kelas objek Continua SCP dengan kelas objek ini memiliki pengaruh samping dikarenakan beberapa bagian penting dari SCP-nya tersebut pun menghilang dari tempatnya Contohnya adalah SCP-5295 dan SCP-6103 Kelas objek Kompromis Menjelaskan bahwa dokumen yang mendeskripsikan dari SCP tersebut harus dihancurkan secepat juga Ini bisa kalian temuin di dokumen SCP-CN-1025 Kelas objek Daas Elyon atau Konsentia Menjelaskan bahwa SCP tersebut tidak bisa ditahan sama sekali Tapi dengan catatan bahwa masyarakat umum harus diberitahu dan yakini bahwa SCP ini tidak memiliki anomali sama sekali Contohnya adalah SCP-6488 Kelas objek Dagdagiel Semua informasi yang berkaitan dengan SCP ini harus ditulis di dalam mimpi Ini bisa kalian temuin di dokumen SCP-1646-JP Kelas objek Dambawah Ini menjelaskan bahwa SCP-nya telah ditahan oleh Foundation Tapi masalahnya metode dan caranya sendiri pun tidak tahu bagaimana bisa ditahan Bisa kalian temuin di dokumen SCP-5466 atau SCP-6056 Kelas objek D-Classified Sebuah kondisi di mana SCP tersebut informasinya telah disebar ke masyarakat umum agar semuanya bisa lihat dan baca Contohnya adalah SCP-3368 dan SCP-3882 Kelas objek Daat SCP yang di mana dia diperbolehkan untuk menjelajahi beberapa bagian fasilitas yang ada di SCP Foundation Contohnya adalah SCP-411-JP Kelas objek D-Commission Sebuah kondisi di mana SCP yang ada telah dihancurkan atau efek anomalinya sudah dinetralisir oleh Foundation itu sendirinya Seperti SCP-6121 atau SCP-6900 Kelas objek Desidium Menjelaskan SCP dengan kelas objek ini digunakan untuk netralisir objek SCP lain agar beran jadi de-commission dengannya Ini bisa kita lihat di dokumen SCP-6659 itu sendirinya Kelas objek Draugr Memberitahu bahwa SCP dengan kelas objek ini aslinya sudah di-commission atau tidak berfungsi lagi Tapi beberapa fenomena anomali atau SCP lainnya berasal dari SCP ini sendirinya Ini bisa kalian lihat sendiri di artikel SCP-6170 dan SCP-6651 Kelas objek di regioni SCP dengan kelas objek ini dijelaskan bahwa mereka sendiri pun sedang diinvestigasi langsung oleh Dewan Olimanya itu sendiri untuk autentitas sebuah SCP Contoh yang paling baik adalah SCP-6820 itunya sendiri dengan kelas objek ini Kelas objek Ainsov Menjelaskan bahwa proses guru peranganan itu membolehkan anomali metafisikal untuk terus aktif secara konstan Dan menjaga keseimbangan yang telah dibuat oleh entitas purba Ini bisa kalian baca di SCP-001-FR Dr.Grey Proposal terkait penggunaan kelas objek Ainsov Dan sebenarnya masih ada banyak lagi Kita pun disini baru sampai dan nyentuh huruf A Gue akan lanjutin ke depannya karena kalau dijadiin satu video bakalan panjang banget Mengingat kelas objek kita sekarang udah gak kehitung jumlahnya ada berapa Yang pastinya nanti akan gue jelasin dan nulik secara bersama-sama terkait kelas objek di AC Foundation Sampai jumpa lagi di part 2 video ini Dan selesai secure, contain, dan protect Terima kasih telah menonton!